Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini papa hitam jubankah jangan bilang begitu dong halo teman-teman apa kabar apa sehat selalu ya teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan baik dan seharusnya semua terima kasih yang sudah menonton yang sudah subscribe yang sudah share terima kasih semuanya klik tombol ini ya semoga bermanfaat ya hari ini saya mau juju darah iya hari ini hari Rabu soalnya juju darah sendiri karena jubankah mau ngaji iya nah hari ini saya mau bahas tentang hal yang paling penting menurut saya setelah di ponis gagal ginjal itu adalah apa ya lebih ke support support dari orang-orang sekitar itu sangat-sangat penting jadi harapannya support dari orang-orang sekitar itu lebih lebih berarti lah buat si penderita gagal ginjal ya untuk agar dia pulih secara esik dan yang paling penting itu adalah dirinya sendiri jadi contoh kalau saya yang membuat saya cepat pulih dalam artian keluar dari drop atau seringan drop itu karena saya cepat menerima atau berkompromi dengan diri saya bahwa saya itu sakit nah itu yang paling penting bagaimana caranya cepat menerima keadaan bahwa saya itu sedang sakit gitu yang kedua menerima bahwa siapapun itu bisa meninggal bisa mati tanpa adanya penyakit ini maupun apapun itu karena biasanya setelah di ponis gagal ginjal itu ketakutan terbesar adalah wah berarti saya cepat meninggal cepat meninggal dan menurut saya hilangkan itu karena saya dulu hal itu yang paling berat nah ini ada sedikit contoh contoh dari keluarga saya juga dia lebih dulu kena gagal ginjal juga mungkin selisih 3 tahun dari bahasa dan sekarang sudah meninggal semoga saudara saya itu bisa diterima si Allah sepanjang ya jadi kalau pengamatan saya saudara saya ini hampir cuci darahnya 6 tahun kalau gak salah itu keadaannya selalu ngedrop hampir setiap hari dipastikan keadaannya itu ngedrop sering banget dia sesak nafas terus pokoknya kesehariannya dia itu ngedrop terus nah setelah saya sempat ngobrol dan saya apa ya saya lihat gitu memang dia belum bisa menerima bahwa dalam keadaannya dia itu sakit gitu hampir 6 tahun itu sampai dia meninggal itu belum bisa menerima bahwa dirinya sakit jadi dia gak pernah berbaur maksudnya gak mau keluar rumah gak mau bertemu gak mau apapun lah intinya dia mengurung diri di rumah dan selalu menyalahkan keadaan gitu marah-marah saya bercerita gini bukan ngomong apa maksudnya biar temen-temen tuh paham yang sakit gak saya yang paling penting itu adalah menerima keadaan bahwa dirinya itu sakit yang paling penting berkompromi dulu dengan dirinya setelah berkompromi dengan dirinya saya yakin dia akan selesai selesai dalam artian dia akan fokus ke hal yang lain gitu contohnya kalau saya itu saya tahu saya sakit gitu dan saya tahu sakit saya bukan sakit biasa tapi saya selalu mengalihkan hal-hal itu ke hal yang lebih produktif gitu misalnya saya fokus ke pekerjaan saya lebih fokus ke gimana cara menjaga hati saya tetap stabil bagaimana caranya bisa kemana-mana bisa tetap fit gitu karena itu yang saya pikirkan terus terus fokus ke yang lain misalnya ke anak saya punya anak gitu bagaimana caranya dia tetap bahagia dalam artian nggak dia tahu papanya sakit tapi dia nggak terlalu sedih gitu itu paling penting juga yang terlalu saran saya yang sudah sakit cepat cepat menerima keadaannya yang paling penting urusan hidup hati itu kita serahkan pada yang di atas dan untuk kesembuhan juga kembali pada yang di atas yang penting kita bisa fit bisa beraktifitas gitu kalau untuk fisik berubahan menurut saya udah ya risikalah kalau aku sih kalau papanya sakit saya nah seperti itu ya teman-teman yang masih sehat hari ini jangan pernah abai gitu tujuan tujuan saya membuat video ini juga itu makanya dulu saya hampir 6 bulan itu tidak bisa menteri maka dan saya karena itu saya gak mungkin sakit tapi kenyataannya ya saya sakit kebanyakan orang-orang atau orang-orang terdekat saya gitu gak pernah mau check up alasannya takut ketahuan penyakitnya terus banyak hal lah alasannya menurut saya itu jangan lah lebih baik beneran karena kalau ujung-ujungnya kalau udah kefonis itu tadi berat sekali merecover untuk menerima bahwa kita itu sakit karena tadi banyak hal ya mungkin konklusinya adalah satu teman-teman jaga kesehatan kesehatan banyak sekali pola makan pola tidur pola minum pola apapun itu terus olahraga terus cara berpikir dalam hatian jangan stress dan sebagainya ya dan sering-sering apa ya baca kalau punya penyakit ini efeknya apa dan sebagainya intinya banyak cari tahu tentang kesehatan yang konglusi kedua jika teman-teman yang sudah sakit kayak saya cepat-cepatlah menerima keadaan atau berkompromi dengan dirinya sendiri bahwa kita itu sakit itu paling penting poin-poin kedua menerima keadaan yang ketiga setelah tahu dirinya sakit ya udah fokus ke hal-hal yang lebih produktif lebih punya semangat maksudnya kita lebih bersemangat lagi jadi hal-hal yang lebih produktif intinya lebih ke hal-hal positif jadi lebih fokusnya dialihkan dari sakit menjadi lebih produktif saya yakin itu bisa semua orang kalau saya bisa teman-teman pasti lebih bisa oke semoga berhormat tetap di-share kalau ini memang berarti kalau tidak berarti ya di-share itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye